Karena situasi seperti sekarang MK dan kemudian Gibran jadi cowok pres Mereka jadi mau untuk memilih PDIP Yang sebelumnya anti sekarang jadi milih PDIP Kenapa? Ya karena posisi PDIP adalah posisi sebuah partai yang ditinggalkan Padahal mereka sudah memberikan hampir segalanya Ya apa coba yang gak diberikan sama PDIP gitu ya Selamat sore semuanya Dalam beberapa hari terakhir ini Saya kadang-kadang membaca komentar-komentar buzzer tim 08 Yang menyebutkan bahwa PDIP akan nyungsep Karena ditinggal oleh Jokowi Karena ditinggal oleh Gibran Suaranya akan nyungsep PDIP itu gak ada apa-apanya kalau tanpa Jokowi Yang bisa membuat PDIP itu suaranya tinggi ya Pak Jokowi Saya sampai sekarang masih sering membaca komentar-komentar yang seperti itu Baik itu yang disampaikan oleh buzzer Atau orang-orang yang saya kenal Yang ya saya pikir cerdas ternyata tidak secerdas itu Jadi kalau kita melihat sejarahnya Sejarah PDI perjuangan gitu ya Itu kan sudah ada sejak sebelum ada Pak Jokowi Sebelum Pak Jokowi jadi wali kota Itu PDIP udah ada gitu Tahun 98 Ibu Mega ya sudah ikut pemilu gitu Udah dapat suara Udah berhadapan-hadapan dengan Soeharto dengan rezim gitu Jadi ya gimana ceritanya kemudian PDIP dianggap Gak ada apa-apanya kalau gak ada Jokowi Itu satu secara sejarah itu gak sesuai gitu ya Lalu kemudian dari survei-survei yang ada gitu ya Kalau orang-orang selama ini kan bilang Wah PDIP nyungsep nanti suaranya turun dan sebagainya Tapi kalau kita melihat dari semua Semua lembaga survei Dari yang kredibel, yang setengah kredibel Atau yang paling dipertanyakan sekalipun Ya karena ada kan lembaga survei yang mau menaikkan satu partai gitu ya Suaranya supaya lolos kesenayan gitu Ada tuh survei-survei gak gitu Jadi setidak kredibel-kredibelnya Seburuk-buruknya lembaga survei Yang merilis survei Tidak ada satupun seingat saya Yang berani menempatkan PDI perjuangan di nomor dua Semuanya pasti PDIP nomor satu Jadi komentar PDIP akan nyungsep dan sebagainya itu Dari mana? Kalau mereka berpikir PDIP bisa seperti demokrat misalkan Yang partai pemenang terus kemudian nyungsep Eh mereka gak baca sejarahnya Demokrat itu ketika menjadi partai pemenang Itu juga nanya drastis gitu Jadi terjadi Nampak dicurigai ada terjadi kecurangan-kecurangan pemilu di tahun 2009 Nah suara demokrat setelah itu Itu kemudian kembali ke asal Ke suara aslinya Tidak lagi suara penguasa atau suara rezim waktu itu PDI perjuangan kan beda gitu PDI perjuangan sudah ada sejak ya dulu gitu Sebelum Pak Jokowi sebelum SBY emang udah ada gitu Dan dari rilis survei terbaru carta politika itu justru menunjukkan suara PDI perjuangan Pasca ditinggal oleh Gibran dan keluarga Jokowi yang lain Itu ternyata suaranya malah naik gitu Yang sebelumnya 21-22 Ini sampai 26% Jadi naik cukup drastis Dan kalau saya mau coba baca data survei yang dirilis oleh carta politika Mungkin gitu ya Saya gak tau apa namanya Kesimpulan akhirnya kenapa terjadi Kenaikan yang cukup besar Dia naik 2% untuk partai sebesar Bukan 2% 4% untuk partai sebesar PDI perjuangan itu Ya cukup besar gitu ya Biasanya kalau partai besar itu naiknya tipis-tipis aja 1% atau setengah persen gitu ya Kalau yang partai-partai kecil itu cenderung bisa naik drastis Tapi PDIP yang partai yang udah besar Naiknya juga besar Ini kenapa? Apa yang terjadi kemudian yang membuat PDIP jadi naik cukup signifikan Nah Kalau saya melihat dari hasil atau laporan data survei carta politika Dan survei-survei yang lain Nampaknya Ini baru praduga gitu ya Baru dugaan Nampaknya Suara PDIP yang naik itu Itu karena faktor PDIP yang dipercayai oleh masyarakat Jadi Kalau sebelumnya ada istilah saya milih Jokowi tapi gak milih PDIP gitu ya Itu ada kan dulu tahun 2014-2019 gitu ya Sekarang itu saya baca komentar-komentar yang berkebalikan dengan itu Saya milih Jokowi Dulu tahun 2014-2019 gak milih PDIP Tapi karena Karena situasi seperti sekarang MK dan kemudian Gibran jadi Cawapres Mereka jadi mau untuk memilih PDIP Yang sebelumnya anti sekarang jadi milih PDIP Kenapa? Eh karena posisi PDIP adalah posisi sebuah partai Yang ditinggalkan Padahal Mereka sudah memberikan hampir segalanya Ya apa coba yang gak diberikan sama PDIP gitu ya Mulai dari wawai kota Solo Dua periode Gubernur DKI Presiden Dua periode Ya meskipun lewat pemilihan partai Oh itu suara rakyat Iya gitu Tapi Yang mencalonkan kan partai Yang dalam undang-undang boleh mencalonkan Calon presiden Calon wali kota kan partai politik Yang kemudian membawa Pak Jokowi kemana-mana Jalan bikin acara Terhubung kemana-mana Kan partai politik Memang sekali lagi Pemilihan Pemilihan terbuka Suara-suara rakyat Suara rakyat Iya gitu Tapi Yang membuka itu Yang kemudian membuat sistem Dan kemudian Membangun strategi-strategi politik Adalah partai politik Kemudian Wali kota Solo Wali kota Medan Itu kan juga maju dari PDI Perjuangan Anak dan menantu Pak Jokowi Diberikan akses VIP Lewat PDIP Tapi setelah semua itu diberikan Malah Ditinggalkan Nah ini nampaknya yang kemudian Membuat banyak orang Jadi simpati kepada PDI Perjuangan Atau melihat PDIP ini Sebagai sebuah partai Yang terzolimi Sebuah partai Yang ditinggalkan Meskipun sudah memberikan Yang terbaik Untuk keluarga Jokowi Gitu ya Jadi Banyak orang yang kemudian Tersadar oleh hal itu PDI Perjuangan juga adalah Partai Satu-satunya partai Yang ketua umumnya Itu Menyampaikan penolakan Secara tegas dan lugas Terkait usulan tiga periode Dan itu tidak disampaikan oleh Ketua umum partai yang lain Bahkan ada beberapa ketua partai Yang justru mendukung Tiga periode Seperti Golkar PKB Kalau tidak salah PAN juga Mendukung Jadi Yang lain-lain Diem atau mendukung Hanya Ibu Mega sendiri Yang menyampaikan penolakan Kita menolak Tiga periode Jadi Kalau menurut Hasan Nasdi Atau para pendukung Tim 08 Yang menyebutkan bahwa Sekarang Pak Jokowi Mengambil jalur yang sulit Yang rumit Yang karena Prabu dan Ganjar Tidak bisa disatukan Ganjar Tidak mau jadi cowok pres Dan sebagainya Makanya Pak Jokowi Menempuh jalur yang rumit Sebenarnya ada Jalur yang lebih mudah Sebenarnya Ya tiga periode itu Kalau Ibu Mega setuju Kalau ini demi Kepentingan partai Demi kepentingan Ibu Mega Dan PDI Perjuangan Untuk mengunci Kepenangan Dengan cara mudah Kenapa Tidak setuju Dengan tiga periode Sudah pasti menang Sudah pasti Kalau Ibu Mega Setuju Dengan tiga periode Pak Jokowi Bisa maju lagi Partai PDI Perjuangan Ya pasti menang lagi Pak Jokowi Pasti dengan mudah Akan menang lagi Apalagi Lawannya cuma Prabu lagi Pasti akan dengan mudah-mudah Tapi kenapa Kemudian itu ditolak Sama Ibu Mega Karena ini bukan soal Menang Soal menang kalah Ini soal menang Dengan cara yang benar Karena Kalau menang Dengan cara yang salah Itu memalukan Meskipun menang Malu-maluin Tapi kalau menang Dengan cara yang benar Itu membanggakan Bahkan kalah sekalipun Kalau cara-caranya benar Dan bermatabat Itu Itu ya Gak memalukan Menang bermatabat Itu banyak lah Seperti banyak pertandingan Sepak bola Atau bulu tangkis Yang meskipun kalah Kita tetap apresiasi Kenapa? Karena caranya bagus Cara mereka main benar Tapi kalau menangnya Menang diving Offset Menang karena dibantu Sama MK Eh Sama Wasid Misalkan Itu menang sekalipun Dicemok Itu menang sekalipun Ya Memalukan Jadi PDI Perjuangan Ibu Menggawati Mahunya 2024 Kita menang Dengan cara yang benar Dengan Mengikuti Atau taat Kepada Konstitusi Bukan mengubah Undang-undang Mengubah Konstitusi Hanya demi Untuk mendapatkan Kemenangan dan Kepentingan pribadi Karena negara ini Milik bersama Bukan hanya milik PDI Perjuangan Nah Itulah yang kemudian Kayaknya Hari ini Mulai disadari Oleh banyak orang Sehingga Orang yang selama ini Gak dukung PDIP Atau dukung yang lain Golkar Atau siapapun itu Sekarang jadi Milih PDIP Atau Karena Gibran itu Dilekatkan kepada Golkar Jadi kayaknya Suara partai Golkar Tergerus juga Gara-gara Si Gibran itu Jadi yang sebelumnya Mungkin milih Golkar Ah males Sudahlah Pindah PDIP aja Oh PDIP itu udah baik Kok sama keluarga Jokowi Malah ditinggalkan Jadi Kalau yang saya baca Saya gak tau Rilis apa namanya Kaitan aslinya Seperti apa Yang kemudian Membuat surah PDIP Naik Tapi Dalam kesimpulan saya Dari data yang saya baca Ya kayaknya Itu yang paling memungkinkan Suara PDIP naik Gara-gara Ditinggalkan oleh Pak Jokowi Yang padahal Sudah diberikan Segala-galanya Jadi Kalau kemudian Ada orang yang bilang Wah PDIP akan nyungsep Ditinggal Pak Jokowi Ya mereka ternyata Salah Justru PDIP Tambah naik Ya semoga ini Menjadi satu pelajaran politik Bahwa Siapapun Yang namanya pribadi Tidak akan pernah Bisa Lebih besar Dibandingkan organisasi Karena Yang namanya pribadi Ya pribadi Jangankan partai politik Di channel Youtube aja Channel Youtube nih Gitu ya Kalau ada satu Dua Hus Misalkan Yang sangat populer Sangat berpengaruh Kemudian keluar Itu Ya belum tentu Dia di channel barunya Bisa diterima Atau mendapatkan View yang bagus Belum tentu Apalagi ini Partai politik Gitu Yang Yang sistemnya Dan Anggota member Kadar-kadarnya Ya jauh lebih real Dibandingkan Algoritma-algoritma Di Youtube Jadi Ya Gak mudah Gak semudah itulah Membuat sebuah Partai Sama seperti Anas Urbaning Room Yang dulu pernah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Sekarang bikin PKN Ya sampai sekarang Ya gak kedengaran tuh Gak kedengaran Ya memang Apa namanya Kaisang mungkin Bisa Menjadi Ketua Umum Partai Dengan cepat Dengan Dengan Semua Apa namanya Kemampuan yang Dia miliki sebagai Anak Presiden Misalkan Tapi Ya Ya gak semudah itu Suara partai Suara Caleg Suara Kader Di bawah itu Adalah Suara dari hasil Apa namanya Pendidikan partai Dan kaderisasi Atau Ideologi-ideologi Yang ditanamkan Di partainya Kalau partai Gak punya ideologi Ya susah Untuk kemudian bertahan Jadi Buat kalian Yang gak paham Atau bertanya-tanya Semoga ini menjawab Pertanyaan kalian Ya kalau saya pribadi Kalau saya memang Sejak Pak Jokowi Diusulkan oleh PDI Perjuangan Tahun 2014 Saya memilih PDI Perjuangan Sekarang ketika Pak Jokowi Bersikap seperti itu Gibran keluar Kemudian jadi Cowapres Itu Saya jadi lebih yakin Untuk milih PDI Perjuangan Ya gak tau Kalian seperti apa Ini bukan kampanye loh ya Tapi Saya hanya menyampaikan Apa namanya Apa yang terjadi Apa yang saya baca Dan apa yang saya lihat Dari Pertanyaan-pertanyaan Banyak orang Saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Begitulah Kura-kura